Kisah teladan anak muslim bab 25 hukuman yang tersimpan, pada suatu ketika, seorang tukang pemerah susu diajukan ke pengadilan karena tuduhan suatu kejahatan. Saat itu, hakimnya adalah Muhammad bin Harb al-Hilali, hakim pun memfonis tukang pemerah susu dengan 70 kali hukuman cambuk, hukuman pun segera dilaksanakan. Setelah beberapa waktu, ternyata tukang pemerah susu terbukti tidak bersalah, oleh karena itu, tukang pemerah susu dipanggil ke pengadilan, Muhammad bin Harb pun meminta agar hukuman yang telanjur salah itu dibalaskan kepadanya. Tukang pemerah susu itu berkata, jangan dulu hal itu dilakukan, simpanlah hukumanku untuk pelanggaran yang aku lakukan di lain waktu, bila aku melanggar hukum dan harus dihukum, kurangilah hukumannya dengan hukuman yang telah aku jalani. Kita harus berlaku adil kepada siapapun, hal itu sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.